Intro Selama sebulan tak pernah lihat bosnya, pegawai lontri ini tak tahu ternyata bosnya sedang menyamar menjadi seorang customer. Hal tersebut terlihat dari video yang viral di TikTok diunggah oleh akun Adabdi Suryandara. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa sang bos tengah sidak diusaha lontriannya. Ia tak bertemu dengan karyawan barunya selama sebulan. Ia pun menyamar menjadi seorang customer. Sang bos tampak menguji pegawai barunya tersebut. Ia pun menyamar menjadi seorang customer yang akan mengambil baju lontriannya. Namun tak membawa nota sehingga sang pegawai meminta bukti identitasnya. Bahkan sang pegawai bersikap sopan pada customernya. Melihat kejujuran dan keuletan sang pegawai warganet pun ramai-ramai meminta bos untuk menaikkan gaji pegawainya ataupun memberikan bonus. Mengambil? Mengambil. Mengambil. Mengambil siapa siapa? Abdi. Abdi. Ada notanya apa? Notanya. Kemarin ada saya yang bawa ke sini. Notanya dia yang bawah. Yang di WA ada. Di sini sama adiknya. Nggak dikirimin. Oh pakai WA ya? Iya. Dua hari dia bawa ke sini dah. Dua hari. Baru lontriannya ya bapak? Ya baru dari 17 Agustus. Oh 17 Agustus. Siapa yang punya? Orang sini. Tanya orang Tavana. Oh orang Tavana? Nggak perasaan segini bosnya? Nggak, belum. Belum menang sini? Belum. Namanya siapa? Nelly. Nggak, nama bosnya siapa? Oh, Bu Eri. Bu Eri. Bapaknya siapa? Pak Abdi. Hah? Abdi, Pak Abdi. Pak Abdi? Abdi. Nama saya Abdi? Kan tadi saya bilang. Mengambil punya Pak Abdi. Abdi. Iya, bener. SOP ini udah bener. Jadi kalau ada yang mau ngambil londri. Yang dipindah bersama notanya ya. Saya ada Pak Abdi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, iya. SERUMA SoP ini sudah menerang.